Pendekar pedang pelangi jilid 24. Hening sejenak. Terdengar suara jengkerik di pojok ruangan. Ah, tampaknya hari sudah malam. Hang Moi, kau istirahatlah. Kita perlu banyak menyimpan tenaga untuk dapat keluar dari tempat ini, pendekar tua itu. Berkata kepada istrinya. Ciu Bewe Hang bering sut dan duduk kembali di dekat lampu. Cintong siap benar-benar kagum melihatnya. Nenek itu tentu telah berusia lebih dari setengah abad, tapi wajah dan penampilannya masih kelihatan cantik dan anggun. Coba kalau rambutnya yang putih itu dicat kembali dengan warna hitam, niscaya orang akan mengira kalau dia masih muda. Kudengar kesaktian suami istri ini sangat disegani di dunia persilatan. Bagaimana mungkin mereka dikalahkan oleh Mohaou dan para pengawalnya itu Cintong siap berkata di dalam hatinya. Seperti tahu apa yang dipikirkan Cintong siap, pendekar itu bergumam perlahan. Sejak mendengarkan penjelasan tentang ilmu silat dari utusan pondok pelangi, aku merasa ilmu silatku sudah jauh lebih baik lagi. Tapi dugaanku meleset. Ternyata ilmu silat orang lain pun dapat bertambah tinggi pula. Buktinya ilmu silat para pengawal Raja Motan itu juga bertambah hebat pula dibandingkan dulu. Dua puluhan tahun yang lalu pernah kukalahkan. Kini ketika ilmuku sudah bertambah, mereka justru dapat mengalahkan aku. Tetapi, mereka menang karena kau belum pulih dari lukamu. Coba kalau luka dalam akibat sabetan ekor ikan pawas itu sudah sembuh, mungkin kau tidak akan dikalahkan oleh mereka. Ciu Bewe Ehang menghibur suaminya. Cintong siap terkesiap. Apakah yang lociampuwa maksudkan itu? Lok Puitin, pengawal Mohau? Benar, selain sebagai pengawal keluarga Raja, enam hantu itu sebenarnya adalah murid Ulan Kili, pendeta agung suku bangsa Hun. Sebelum menjadi pendeta agung, Ulan Kili bernama Bok Siangki, jago silat nomor dua di seluruh negeri ini. Seperempat abad yang lalu ia kabur keluar tembok besar, karena dikalahkan oleh pangeran Liu Yangkun. Maka kau jangan kaget kalau melihat murid-muridnya sangat lihai. Lociampuwa benar. Kepandaian lok Puitin memang benar-benar hebat. Saya juga tidak berdaya melawan mereka, walaupun dalam perkelahian tadi dapatku robohkan tiga orang di antaranya. So Tianhai terkejut. Kau dapat merobohkan tiga orang di antara mereka? Benarkah? Wah, ilmu silatmu tentu hebat sekali. Sungguh tidak kusangkaput Cheng Li Lojin dapat mewariskan ilmunya kepadamu. Tiba-tiba Chen Tong Xia menundukkan mukanya. Pujian itu justru menyadarkannya. Tidak seharusnya ia mengatakan seperti itu. Bagaimanapun juga robohnya ketiga orang itu lebih disebabkan oleh keberuntungannya, bukan karena ilmu silatnya yang lebih baik. Coba kalau sejak semula lawannya itu tidak memandang rendah kepadanya, dan melawannya dengan hati-hati, mungkin kesudahannya akan menjadi lain. Chen Tong Xia menengadahkan kepalanya kembali. Namun ketika mulutnya hendak mengatakan hal tersebut, di luar kamar terdengar suara langkah orang mendatangi. So Tianhai bergegas mendekati istrinya. Matanya mengawasi pintu yang terbuat dari besi itu dengan penuh kewaspadaan. Silakan makan malam. Baru besok pagi Kong Chu dapat menemui kalian, terdengar suara penjaga di luar pintu. Lobang kecil di bagian bawah pintu terbuka. Sebuah nampan berisi makanan dan minuman disorongkan masuk. Koko, jangan diambil. Makanan itu beracun, Chu Bewe Hang memperingatkan suaminya. Tenanglah. Kau tidak perlu khawatir. Mereka belum bermaksud membunuh kita. Mereka masih menginginkan sesuatu dari kita. Kalau mereka menghendaki, mereka tidak perlu menggunakan segala macam racun. Tanpa diberi racun pun kita akan mati kelaparan di ruang pengap ini. Lociampu benar. Kalau mereka menginginkan nyawa kita, mereka tak perlu menyekap kita di sini. Mereka akan segera membunuh lawan yang tidak mereka butuhkan, Chintong Xia sependapat. Lalu, apa yang akan kita kerjakan Chu Bewe Hang akhirnya dapat menerima alasan Chintong Xia dan suaminya. Biarlah saya mengambil makanan itu, nyonya. Saya akan mencobanya lebih dahulu. Mati dan hidup. Tidak ada bedanya bagiku. Tak seorang pun di dunia ini yang peduli akan kehidupan atau kematianku. Sekarang yang penting adalah memanfaatkan apa saja yang perlu bagi kesehatan tubuh kita. Siapa tahu kita dapat meloloskan diri dari penjara ini. Chintong Xia bangkit, kemudian menyeret rantai yang mengikat kedua kakinya. Dia ambilnya nampan berisi makanan itu dan dia letakkan di atas meja di depan Chu Bewe Hang. Tanpa rasa gamang sedikit pun ia mengambil sebagian dari makanan itu dan menelannya. Kemudian dengan tenang pula ia menyambar cangkir teh dan meminumnya. Nah, nyonya so, silakan. Wanita cantik itu menatap wajah Chintong Xia seperti menatap wajah hantu. Matanya yang telah mulai berkeriput itu terbelalak bagaikan matu burung hantu yang menyimpan berbagai macam perasaan. Tak terasa matu itu kembali berair. Sudahlah, mari kita makan. So Tianhai merangkul istrinya dan membagi makanan itu menjadi tiga bagian. Chintong Xia juga tidak segan-segan lagi. Pemuda itu menyingsingkan lengan bajunya, sehingga tahil alat lebar di bawah sikunya terlihat jelas oleh So Tianhai suami isten. Tubuh Chu Bewe Hang kembali bergetar. Tak terasa tangannya juga merabasiku kirinya pula. Kita memang tidak dapat mengelakannya, moi-moi. Tian telah memberikan tanda yang tak bisa. Dipungkiri lagi. Pertemuan yang tidak diduga-duga ini pun merupakan petunjuk dari Tian. Tapi, sudahlah, kalau kau belum siap menerima, tak perlu memaksa diri. Marilah, kau makanlah. Mereka lalu makan tanpa bicara lagi. Chintong Xia yang sejak kecil biasa bersikap acuh-ta'acuh itu segera makan dengan lahapnya, sementara So Tianhai dan istrinya sebentar-sebentar tampak melirik kepadanya. Malam itu mereka benar-benar istirahat. Mereka duduk bersama di sambil berusaha mengumpulkan seluruh tenaga sakti mereka. Walaupun rantai besi membuat gerakan mereka terganggu, tapi mereka tetap berusaha sekuatnya. Asap tipis berwarna merah dan putih mengepul keluar dari kepala So Tianhai, sementara Chubewe Hang duduk tegak di sebelahnya. Butit-butir keringat tampak mengalir membasai kening dan leharnya. Chintong Xia berada di pojok ruangan. Caranya bersemadi memang lain daripada yang lain. Ia berjungkir balik dengan kepala sebagai alas tubuhnya. Kedua kakinya tegak lurus ke atas, sementara kedua lengannya dilipat di depan dada. Rantai yang mengikat kaki dan tangannya seperti tidak mengganggunya. Dan malam itu berlalu tanpa terjadi peristiwa apa-apa. Cuma, pagi harinya Chintong Xia sedikit terkejut ketika tiba-tiba So Tianhai dan istrinya telah berada di depannya. Pemuda itu buru-buru melompat dan berdiri kembali di atas kakinya. Wah, aku terlambat bangun rupanya, Chintong Xia menyapa mereka. Anak muda, kita harus berusaha keluar dari tempat ini. Malam tadi aku sempat menguping pembicaraan para penjaga. Mereka mengatakan bahwa pimpinan mereka sedang meninggalkan tempat ini untuk sesuatu urusan. Berarti saat ini kita mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri. HMM, apakah kau punya usul yang baik So Tianhai berkata perlahan. Chintong Xia memandang pintu besi yang kokoh kuat itu. Keningnya berkerut. Entahlah. Saya belum memikirkannya. Bagaimana dengan Lo Chiam Pui sendiri? Mungkin gabungan dari kekuatan kita bertiga dapat merobohkan pintu besi itu. Tapi, kalau gagal, keadaan kita justru akan semakin sulit. Benar, Koko. Aku juga sangsi. Tak mungkin mereka mengumpulkan kita di sini. Kalau kekuatan gabungan kita akan dapat merobohkan pintu itu, Ciu Bwe Hang tidak sependapat dengan usul suaminya. Kau punya pendapat lain? Ciu Bwe Hang menggelengkan kepalanya. Aku juga belum mendapatkannya. Sebentar aku pikirkan. Chintong Xia menyeret kakinya mendekati pintu. Sambil melangkah ia mencoba mencari akal untuk keluar dari tempat itu. Dia lalu memperhatikan pintu besi itu lekat-lekat, kalau-kalau ada bagian yang dapat dipergunakan untuk meloloskan diri. Pemuda itu berjongkok di depan lubang kecil, tempat menyodorkan makanan kemarin. Lubang itu hanya pas untuk lewat makanan. Kepala manusia pun tak mungkin dapat memasukinya. Makanan datang tiba-tiba terdengar suara penjaga mendatangi. Raut muka Chintong Xia menjadi tegang. Apalagi ketika lubang kecil itu terbuka dan makanan disorongkan masuk. Ambil makanan ini. Lalu kembalikan bekas tempat makanan kemarin ke sini. Cepat penjaga itu berteriak dari luar pintu. Chintong Xia mengambil makanan itu, kemudian menyodorkan bekas tempat makanan mereka kemarin. Tapi bersamaan dengan bergesernya nampan tersebut, tangan Chintong Xia juga ikut bergeser keluar di bawah nampan. Begitu tangan penjaga itu terulur untuk memungut nampan, cepat bagai kilat tangan Chintong Xia menyambar. Wuus, SST. Pergelangan tangan penjaga itu berhasil dicengkram. Selanjutnya lengan itu ditarik dengan paksa sehingga penjaga itu terjungkal mencium lantai. Dilain saat jari telunjuk Chintong Xia telah menekan urat gagunya. Berikan kunci pintu ini atau kau tak ingin melihat istri dan anakmu lagi pemuda itu. Mengancam sambil menekan jarinya sehingga menimbulkan sakit yang luar biasa. Uhuhuh penjaga itu kesakitan namun tak bisa bersuara karena urat gagunya telah ditotok Chintong Xia. Cepat. Aku titik tahu kau tidak bisa menjawab. Tapi aku tak peduli. Sekali lagi ku minta kau tak memberikannya, jariku akan mencoblos tengkorakmu. Nah, berikan sekali lagi pemuda itu menghardik. Suaranya terdengar sungguh-sungguh. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing. Tangan kiri penjaga itu melemparkan seuntai kunci melalui lobang tersebut. Lo Chiam Pua, bukalah Chintong Xia memberikan kunci itu kepada So Tianhai, sementara tangannya yang lain tetap mencengkeram lengan lawannya. So Tianhai mencoba kunci tersebut satu persatu, sehingga akhirnya pintu itu terbuka. Selanjutnya pendekar itu mencoba pula kunci-kunci yang lain untuk membuka rantai di tubuh mereka. Semua itu berlangsung dengan cepat, seolah-olah rencana pembebasan tersebut telah mereka atur secara rapi. Bagus. Benar-benar rencana yang hebat. Tapi, bagaimana kau bisa tahu penjaga itu membawa kunci So Tianhai berdesah dengan suara gembira? Sambil melepaskan tubuh penjaga yang lemas itu Chintong Xia mengebut-ngebutkan lengan bajunya. Rencana itu juga timbul dengan mendadak saat mendengar suara gemerincing di antara suara langkahnya. Sebenarnya saya juga tidak yakin kalau dia membawa kunci itu. Semuanya hanya untung-untungan saja. Chintong Xia menjelaskan. Suara ribut-ribut itu terdengar pula oleh penjaga yang lain. Min. Sebentar saja tempat itu telah dipenuhi para pengawal. Pertempuran pun tidak dapat dilakan lagi. Tapi mana mungkin para pengawal itu dapat menahan So Tianhai bertiga? Sekejap saja. Mereka telah bergelimpangan di lantai. Semuanya tertotok lemas tanpa bisa bangun lagi. So Tianhai menggandeng istrinya untuk menaiki tangga. Sementara Chintong Xia mengikut. Di belakang mereka sambil menyeret rantai yang tadi mengikat lengannya. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di atas tangga. Sekejap mata mereka menjadi silau oleh sinar matahari yang menyorot ke dalam ruangan itu. Serang sekonyong-konyong terdengar aba-aba di sekeliling mereka. Belasan anak panah meluncur ke arah mereka bertiga. Bahkan panah berikutnya telah menyusul pula sebelum yang pertama sampai di tujuan. Cepat bertiarap di lantai So Tianhai berseru sambil melepaskan baju luarnya. Baju itu diputar-putar di sekeliling tubuhnya dan tubuh istrinya. Chintong Xia juga memutar rantai besi di tangannya. Panah berjatuhan di sekitar mereka. Tetapi lawan terus saja melepaskan panah, sehingga So Tianhai dan Chintong Xia juga tidak berani pula menghentikan gerakan mereka. Keduanya tetap saja memutar-mutar senjata mereka seperti baling-baling. Akhirnya Chintong Xia menjadi marah. Hujan anak panah itu segera diterjangnya dengan berani. Sambil memutar rantainya dia melepaskan pukulan-pukulan jarak jauhnya. Beberapa anak panah yang lolos dari sabetan rantainya, ternyata juga tidak dapat melukai tubuhnya. Anak panah itu hanya mampu menggores kulit dan merobek pakaiannya. Tra-a-a-ang. Tra-a-a-a-ang. Bra-a-a-ak. Bra-a-a-ak. Dalam kemarahannya Chintong Xia tidak lagi memilih-milih sasaran. Rantai besi itu menyapu apa saja yang menghalang di depannya. Tembok, jendela dan pintu ruangan itu hancur bertaburan terkena sabetan rantainya. Para pemanah yang bersembunyi di sana segera berlari menyelamatkan diri. Awa-a-a-as. Lari. Mereka berteriak dan berhamburan seperti kawanan lebah yang dihancurkan seorangnya. Namun demikian beberapa orang di antara mereka tidak sempat meninggalkan tempatnya. Mereka tewas terkena sambaran rantai Chintong Xia. Kesempatan itu dipergunakan pula oleh Soe Tian Hai dan istrinya. Keduanya bangkit berdiri dan mengamut pula. Ternyata kepalan tangan mereka justru lebih berbahaya daripada senjata tajam. Sesekali tampak sinar putih atau kemerahan melesat dari ujung jari Soe Tian Hai. Dan sinar itu melesat bagaikan mata pedang yang mampu merusak segala macam benda penghalangnya. Tembok, kayu, perabotan rumah, semuanya hancur terkena kilatan sinar tersebut. Bahkan barang-barang yang terbuat dari besi pun menjadi rusak terkena sambaran sinar yang keluar dari ujung jari pendekar itu. Pertunjukan kesaktian itu benar-benar mengecutkan hati para pengawal MOHAU. Mereka segera lari berserabutan meninggalkan tempat itu. Gila! Mengapa kalian lari? Lawan terus Hobing dan kawan-kawannya tiba-tiba muncul dari ruang dalam. Pengemis berpakaian rapi itu berteriak marah. Bagus, kita ketemu lagi Chen Tong siap berseru gembira. Sesaat pertempuran itu berhenti. Mereka saling berhadapan. Hobing dibantu Tia T.O.U dan Siang Piameng, berhadapan dengan Chen Tong siap beserta Soe Tian Hai suami istri. Sementara itu para pengawal rumah itu menjadi besar lagi hatinya menyaksikan Hobing telah berada di antara mereka. Mereka segera bersiap lagi mengepung tempat tersebut. Kalian bertiga, menyerahlah. Tempat ini penuh dengan jebakan. Kalian tidak mungkin dapat meninggalkan tempat ini. Sekali aku memberi perintah, maka jebakan demi jebakan akan menghalangi langkah kalian Hobing berseru dengan penuh keyakinan. Soe Tian Hai, Chiu Bui Eh Hang dan Chen Tong siap saling memandang satu sama lain. Ancaman itu membuat mereka menjadi was-was juga. Sudahlah. Apapun yang terjadi kita wajib berusaha. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Siapa tahu Tian memberi jalan kepada kita. Soe Tian Hai berbisik kepada Chen Tong siap. Chen Tong siap tersenyum dan menganggukan kepalanya. Di dalam benaknya juga tidak ada kata-kata untuk menyerah. Sambil menggeram rantai di tangannya kembali berkelebat menyerang lawannya. Jangan banyak bicara. Lakukanlah kalau kau mampu. Si Yoying. Rantai itu melesat ke depan dengan cepatnya. Ujungnya mematuk ke arah dada Hobing. Baiklah. Kau memang perlu diberi pelajaran. Pengawal, semprotkan bubuk pelemas Hobing mengelak sambil berseru memberi perintah. Tiba-tiba dari langit-langit ruangan itu bertaburan bubuk putih ke bawah. Dalam sekejap ruangan itu bagaikan dilanda hujan abu. Hangmoy, awa-a-as. Tahan napasmu. Cepat keluar dari tempat ini. Soe Tian Hai memperingatkan istrinya. Ruangan itu menjadi gelap, penuh dengan taburan bubuk putih yang berhamburan dari atap ruangan tersebut. Meskipun tidak berani membuka mata, tapi Soe Tian Hai dapat mengenali gerakan lawannya. Hahaha, jangan harap bisa lolos. Pengawal, siapkan jaring-jaring perangkap terdengar suara teriakan Hobing di antara kelamnya kabut putih itu. Cintong Xia terpaksa kembali untuk menolong Soe Tian Hai dan istrinya. Pemuda itu telah menutupi wajah dan seluruh kepalanya dengan sobekan kain bajunya. Lu Ciam Pua, tutuplah kepala dengan sobekan kain apa saja. Walau tidak dapat menangkal sepenuhnya, tetapi paling tidak dapat mengurangi pengaruh racun bubuk putih ini. Pemuda itu berbisik di telinga Soe Tian Hai. Benar. Tapi kita tidak dapat melihat jaring yang mereka siapkan. Apa yang harus kita perbuat? Kita terjang saja jaring-jaring itu. Lu Ciam Pua dapat merusaknya dengan tai kek sinci yang tadi Cintong Xia berdesah dengan nada geram. Wah, sayang sekali. Tai kek sinci yang justru tidak berguna bila berhadapan dengan benda lentur. Kekuatannya akan hilang, bahkan bisa memantul balik, pendekar itu menerangkan. Lepaskan jaring perangkap peruangan itu kembali bergema oleh suara perintah Hobing. Soe Tian Hai dan Cintong Xia benar-benar kaget ketika melihat jaring besar jatuh dari atap peruangan. Otomatis tangan mereka bergerak. Soe Tian Hai melepaskan totokan ujung jarinya, sedangkan Cintong Xia segera mengayunkan rantainya. Masing-masing berusaha merusakkan perangkap itu. Wuut. Wuut. Duga. Benar juga. Tai kek sinci yang yang ampuh itu sama sekali tidak berdaya menghadapi kelenturan jaring perangkap. Tali jaring terbuat dari kulit kerbau itu hanya mental terkena sambaran tai kek sinci yang. Bahkan rantai di tangan Cintong Xia pun tak mampu merusakannya. Celaka. Lucian tepual, apa yang harus kita perbuat pemuda itu berteriak cemas. Kita kembali ke ruang bawah tanah. Cepat. Hang Moi, ikut aku Soe Tian Hai berseru pula. Hampir saja jaring itu menggulung mereka. Untunglah dengan lincah mereka lebih dulu masuk ke lubang tangga ruang bawah tanah. Nah, apa kataku? Kalian tidak akan dapat titik keluar dari tempat ini. Akhirnya kalian kembali juga ke dalam penjara. Hahaha. Hei penjaga. Tutup pintunya. Pintu rahasia ke ruang bawah tanah itu segera ditutup. Dan lorong sempit menuju ke bawah itu menjadi gelap. Hanya ada satu lampu minyak di tempat itu. Hei ko, kita benar-benar terperangkap sekarang. Cubewe Hang berdesah. S-S-S-S-T, dengar. Ada keributan di luar. Seperti suara perkelahian, tiba-tiba Soe Tian Hai meletakkan jarinya di atas bibir. Benar. Rasanya aku mendengar suara Hobing mengumpat dan memaki-makit Shen Tong siap berkata pula. Hobing? Siapa itu? Hobing? Pengemis bermuka kelimis yang berada di antara penjaga tadi. Dia telah berhianat dan menjadi kaki tangan Raja Motan. Beberapa hari yang lalu, dia berusaha membunuh utusan Kong San Go An Sui di kota Lufeng. Untung aku dapat menggagalkan rencananya dan menyelamatkan utusan itu, Cintong Xia menjelaskan. Oha tanda seru Soe Tian Hai mengangguk-angguk. Cintong Xia lalu menempelkan telinganya di atas pintu. Lapat-lapat terdengar jeritan perempuan di antara umpatan Hobing. Tiau Hei Hoa Cintong Xia menduga-duga. Bagaimana Soe Tian Hai bertanya pelan. Cintong Xia mengjeleng kepalanya. Benar. Memang ada suara pertempuran di luar. Tapi, kita tak mungkin dapat keluar dari sini. Pintu ini terbuat dari besi tebal. Kalau begitu, kita cari jalan keluar yang lain air. Air Ciu Bewe Hang yang sudah berada di bawah tangga itu tiba-tiba menjerit. Soe Tian Hai melompat turun dengan tergesa-gesa. Dan kakinya segera menginjak genangan air yang entah dari mana datangnya. Ternyata tempat itu telah dibanjiri air setinggi matuk kaki. Wah, tampaknya mereka ingin membenamkan kita di sini. Pendekar tua itu mengeram. Ular. Hai ko, ula a-a-ar. Lihat. Banyak sekali-sekali lagi Ciu Bewe Hang menjerit keras sekali. Cintong Xia melongo ke bawah. Di antara kelap-kelipnya lampu minyak, terlihat banyak sekali ular berenang di dalam air itu. Sungguh menjijikan dan sekaligus juga menakutkan. Lo Ciam Pue. Naiklah ke atas tangga. Akan tetapi permukaan air itu juga bertambah naik pula. Dan beberapa ekor ular mulai menaiki tangga. So Tian Hai segera menghalaunya. Wah kita terpaksa harus menjebol pintu. Mari kita coba So Tian Hai berkata agak cemas. Tapi bukan mencemaskan keselamatannya sendiri. Dia lebih memikirkan keselamatan istrinya. Mereka lalu menghimpun tenaga bersama-sama, kemudian mendorong pintu itu. Sekejap lempengan besi tebal itu bergetar dengan hebat. Namun sampai di puncak kekuatan mereka, ternyata pintu itu tetap tak bergeming. Pintu ini kuat bukan main chen tongs ya. Terengah-engah. Oh, air sudah. Mencapai tangga. Hai Ko, lihat. Ular-ular itu juga berebut naik pula. Ciu Bewe Hang berseru tertahan. Cuuus. Cuuus. Cus. Cahaya putih kemarahan. Meluncur dari ujung jari So Tian Hai, menerjang gerombolan ular yang sedang. Berebut naik tangga. Binatang melata itu terpental. Kembali ke dalam air. Tubuh mereka terpotong menjadi beberapa bagian, bagai direjam oleh pisau tajam. Diam-diam chen tongs ya tergetar juga. Pendekar itu benar-benar hebat sekali. Tampaknya sulit sekali bagi orang lain untuk menghindar dari sinar berbahaya itu. Tapi setinggi apapun ilmu silat seseorang tentu ada titik kelemahannya. Tak terkecuali Tai Kek Sin Chiang ini, tentu ada titik kelemahan juga. HMM, bila Su Heng Put Pai Siu Hang Jian ada di sini, tentu dia dapat menemukan titik kelemahan itu. Semakin lama air di dalam lorong itu semakin naik pula. So Tian Hai dan Chen Tong Xia semakin sibuk melayani ular-ular yang naik ke atas tangga. Darah ular yang terbunuh membuat ruangan itu menjadi amis sekali. Hai Ko, bagaimana ini Ciu Bewe Hang berdesah cemas. Wajahnya pucat. Akhirnya permukaan air mulai menyentuh sepatu. Dan mereka tidak mungkin dapat naik lagi. Punggung mereka sudah menempel pada pintu blesi. Ular-ular itu seperti tidak mati pula. Meski banyak yang mati, namun mereka tetap saja menyerang. Justru Ciu Bewe Hang yang akhirnya menjadi ketakutan. Wanita tua yang masih tetap cantik itu hampir bingsan menyaksikan kenekatan binatang-binatang menjijikan tersebut. Sambil menjerit-jerit tangannya memukuli pintu. Naiklah ke punggungku, Hang Moe So Tian Hai berseru. Lo Ciam Pua, mari kita coba mendorong pintu ini sekali lagi. Mumpung air belum menenggelamkan tubuh kita Cintong siap berteriak pula. Mereka lalu mengerahkan tenaga dalam lagi. Bahkan semua yang ada pada mereka. Kemudian mendorong pintu besi itu sekali lagi. Hup! Pintu besi itu kembali tergetar dengan hebat, sehingga debu dan pasir berjatuhan mengotori tubuh mereka. Namun pintu tetap tak tergoyahkan. Kekuatan gabungan mereka sama sekali tak berdaya untuk menggerakannya. Aduh tiba-tiba So Tian Hai menjerit kecil. Tangannya menyambar ke bawah, dan dua ekor ular loreng terpental remuk menghajar diding. Ciu Bewe Hang berdesah kaget. Hai Ko! Ular itu mematuh kakimu. Pendekar tua itu mengangguk sambil menotok beberapa jalan darah di kakinya. Dalam keadaan terpojok seperti itu So Tian Hai masih tetap berusaha bersikap tenang. Lo Chiam Pua, aku punya obat. Silakan makan. Jangan sampai terlambat Cintong siap merogoh sakunya dan memberikan sebotol obat kepada pendekar tua itu. Air semakin tinggi. Kaki dan perut mereka mulai tenggelam pula. Diam-diam Ciu Bewe Hang mulai. Putus asa. Meski tidak bersuara, tapi air matanya mengucur semakin lama menjadi semakin deras. Hai Ko! Ia berbisik pelan sambil memeluk suaminya. So Tian Hai tidak tahan pula. Pendekar tua yang sudah kenyang menikmati asam garam kehidupan itu balas memeluk istrinya. Keduanya berpelukan seolah tak ingin berpisah lagi. Hanya Cintong siap yang masih kelihatan tenang. Pemuda itu benar-benar seperti tidak peduli akan hidupnya. Pemuda itu tetap waspada terhadap ular-ular yang berseliwaran di sekitar mereka. Lihatlah, Hang Moi. Apakah dalam keadaan seperti ini, kau masih belum mau berterus terang juga kepadanya? Apakah akan kita pendam terus rahasia ini sampai mati? So Tian Hai berbisik di telinga Ciu Bewe Hang seraya melirik Cintong siya. Ciu Bewe Hang menangis terseduh-seduh. Air mulai membasahi dagunya, dan sekejap lagi dia tidak akan dapat bernapas lagi. Hai Ko! Aku! Aku! Tanda petik! Beraaak! Tiba-tiba pintu besi itu terbuka dengan keras. Sinar matahari menerobos masuk dan menyilaukan pandangan mereka. Pintu terbuka. Lo Cian Pua, kita keluar Cintong siap berteriak gembira, lalu melompat keluar. Sambil memeluk pinggang istrinya So Tian Hai meloncat keluar pula. Mereka bertiga segera bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Ho Bing dan kawan-kawannya tidak terlihat lagi di tempat itu. Sebaliknya mereka melihat seorang gadis cantik bertubuh kecil bertolak pinggang di depan mereka. Kedua tangannya memegang sepasang pedang pendek. Gadis itu sedang mengawasi para penjaga yang tergeletak di sekitarnya. Cintong siya mengusap-usap matanya. Dia seperti tak percaya akan penglihatannya sendiri. Beberapa kali ia mengawasi gadis cantik itu. Kau, kau. Ah pemuda itu berdesah gugup seperti layaknya jejaka yang tiba-tiba bertemu dengan gadisnya. Ternyata tidak hanya Cintong siya yang kaget. Gadis itu bahkan lebih kaget daripada Cintong siya. Kakak kau? Gadis yang tidak lain adalah Tio Xiaowen itu menjerit. Kulit mukanya berubah merah seketika. Peristiwa memalukan yang terjadi di pinggiran kota Hengciu lima tahun lalu, kembali terbayang di matanya. Bagus. Ternyata, kau yang berada di ruang bawah tanah itu. HMMH. Lihat pedangku Tio Xiaowen memekik sambil mengayunkan pedangnya. Sou Tianhai dan Ciu Bewe Hang terkejut. Tusukan pedang itu sangat cepat dan mematikan. Namun demikian Cintong siya sama sekali tak bereaksi tiba-tiba saja pemuda itu seperti orang kehilangan akal. Ujung pedang Xiaowen tiba-tiba tergetar ke samping. Dalam situasi yang sangat gawat itu, ternyata Sou Tianhai tidak dapat tinggal diam. Seleret sinar putih terlepas dari ujung jarinya dan menghantam pedang Xiaowen. Demikian kuatnya sehingga pedang itu hampir terlepas dari tangan Xiaowen Hang Gi Hiap Benarkah lo Chiampuo ini Tio Xiaowen tergagap Pedangnya cepat ia sarungkan kembali Ilmu dasyat yang baru saja menghantam pedangnya itu hanya dimiliki keluarga So, keluarga gurunya Nona, bersabarlah Kita bicarakan dulu segala sesuatunya dengan baik Engkau telah menyelamatkan jiwa kami Tentu saja kami bertiga sangat berterima kasih sekali Lohu, So Tian Hai, mewakili istriku dan temanku ini Mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepadamu Oh, So Lo Chiampuo, terimalah hormatku Xiaote, tidak bermaksud kurang ajar di hadapanmu Xiaote sebenarnya, ehem, sudahlah Biarlah lain kali saja aku menagih hutang kepada bocah ini Tio Xiaowen yang biasanya bersikap liar dan berani itu Tiba-tiba menjadi kikuk dan salah tingkah Dia telah diberitahu oleh So Lian Chu dan Hon Tui Lan Siapakah sebenarnya Hang Gi Hiap So Tian Hai itu Selama ini Xiaowen, Yuk Ting Ting dan So Giok Hang Tinggal bersama So Lian Chu dan Hon Tui Lan Mereka belajar silap dengan tekun Sehingga kepandayan Giok Hang, Xiaowen dan Ting Ting maju dengan pesat Masing-masing belajar menurut alirannya sendiri Sebagai bekas murid pendekta Im Yang Kau, Han Tui Lan menurunkan semua ilmu aliran Im Yang Kau kepada Tio Xiaowen Bahkan wanita sakti itu juga menurunkan ilmunya yang lain Yang dulu pernah ia pelajari bersama Li Uyang Kun Sedang Yuk Ting Ting, karena bukan anak murid Im Yang Kau Hanya diberikan ilmu-ilmu hantu ilan yang lain Cici In, orang-orang itu sudah pergi semua Tiba-tiba seorang gadis cantik, berkulit pucat dan agak kurus Berlari masuk ke dalam ruangan itu Ting Ting, jangan kurang ajar di depan So Lo Chiampu Tio Xiaowen menegur Gadis kurus itu terbelalak mengawasi So Tian Hai dan istrinya Dia baru tergagap dan memberi hormat kepada So Tian Hai ketika Tio Xiaowen menepuk pundaknya So Tian Hai dan Ciu Bewe Hang telah terbiasa menerima perlakuan seperti itu Sebagai tokoh persilatan ternama, mereka berdua sangat dikenal dan selalu dihormati orang Namun demikian melihat gadis-gadis ini, So Tian Hai seperti merasakan sesuatu yang aneh Tidak terasa kakinya melangkah ke depan Siapakah kalian berdua ini? Tampaknya kalian telah mengenal kami dengan baik Tanda petik Sekonyong-konyong Tio Xiaowen dan Yuk Ting Ting saling berpelukan dengan wajah gembira sekali Dengan berdiri berendeng mereka sekali lagi memberi hormat So Lo Ciam Pua, terimalah hormat kami berdua So Tian Hai dan Ciu Bewe Hang tertegun Jantung mereka berdebar dengan cepat Jelas kedua gadis itu mempunyai maksud tertentu kepadanya Siapa sebenarnya mereka? Kalian Ciu Bewe Hang berdesah bingung Tio Xiaowen biasanya memang berwatak liar dan suka mengganggu orang Namun sekali ini ia tak berani kurang ajar So Tian Hai adalah ayah So Lian Ciu, wanita yang selama ini dia anggap sebagai pengganti gurunya Oleh karena itu dengan jujur dia bercerita apa adanya Betapa mereka selama ini mencari So Tian Hai Bukan main gembiranya hati pendekar itu Bahkan kegembiraan itu benar-benar terasa lengkap dan utuh Sudah lama mereka berusaha menemukan So Lian Ciu Malahan ketika pulang dari laut utara Mereka tidak terus pulang ke rumah Tapi tetap meneruskan pengembaraan mereka Mencari putri mereka itu Ciu Bewe Hang menangis di dada suaminya Berita itu sangat membahagiakan hatinya pula Walaupun So Lian Ciu bukan putri kandungnya Tapi ia telah menganggapnya sebagai putri sendiri Apalagi ternyata So Giok Hang, putri kandungnya Juga dalam keadaan baik-baik bersama So Lian Ciu So Tian Hai menarik napas panjang Diam-diam ia bersyukur di dalam hati Ternyata semua yang ia yakini selama ini benar-benar membuahkan hasil So Lian Ciu masih hidup Di dalam keharuannya itu tak terasa Mette So Tian Hai melirik ke arah Cien Tong Xia Pemuda itu masih tampak bingung menyaksikan pertemuan tersebut Sebenarnya, kebahagiaan itu benar-benar lengkap bagi Ciu Bewe Hang Selain dapat menemukan kembali So Lian Ciu dan So Giok Hang Sebenarnya Ciu Bewe Hang juga menemukan seorang anaknya yang lain Yang selama ini tak pernah dipikirkannya Cien Tong Xia yang sejak kecil dipelihara dan diasuh oleh Put Cheng Lilo Jin Sesungguhnya adalah putranya pula Namun karena anak itu lahir dari seorang penjahat yang amat dibencinya Maka Ciu Bewe Hang tak pernah mengakuinya Dahulu, sebelum menjadi istri So Tian Hai Ciu Bewe Hang mendapat musibah yang amat mengerikan Dia diculik dan dibawa lari Hek Eng Chu, seorang datuk kejahatan Sehingga dia hamil dan melahirkan Cien Tong Xia Karena sangat membenci penjahat itu Maka Ciu Bewe Hang tidak mau mengurusi bocah itu Anak tak berdosa itu diasuh oleh Put Cheng Lilo Jin dan diakui sebagai anaknya, bakar Titik 2 Memburu Iblis Kini secara tak terduga anak itu muncul di depan mereka Maka tidak mengherankan bila terjadi perang batin di hati Ciu Bewe Hang Dia sama sekali tidak menginginkan anak itu Namun di sisi lain, dia juga tidak dapat mengingkari pula bahwa anak itu adalah darah dagingnya Biarlah Ciu Bewe Hang sendiri yang memutuskan Tampaknya rahasia itu benar-benar dijaga oleh Beng Kau Sehingga anak ini juga tidak mengetahui tentang dirinya So Tian Hai berkata di dalam hatinya Demikianlah mereka lalu keluar dari rumah itu Ternyata matahari mulai naik ke atas kepala Entah mengapa, Cien Tong Xia masih merasa takut berdekatan dengan Xiaowen Peristiwa 5 tahun lalu masih membekas di hatinya Bahkan kenangan itu tak pernah lepas dari pikirannya Sebenarnya Cien Tong Xia tak pernah melupakan wajah Xiaowen Selama ini wajah gadis itu selalu mengganggu hatinya Entah sudah berapa ratus kali dalam 5 tahun ini Cien Tong Xia berkeliaran di daerah pantai timur Tiongkok Dengan harapan dapat berjumpa kembali dengan Xiaowen Tetapi secara tak terduga gadis itu justru ia temukan di tempat ini Jauh dari daerah wilayah kekuasaan Giam Pitseng Maka tidak mengherankan bila ia sampai bingung begitu melihat Xiaowen Bahkan ia sama sekali tak mau mengelak ketika pedang gadis itu menyambarnya Untunglah So Tian Hai menyelamatkannya Saudara Cien, bagaimana sekarang? Lohu hendak mencari putriku bersama gadis-gadis ini? Mau kemana kau sekarang mendadak terdengar suara So Tian Hai bertanya Cien Tong Xia menjadi gugup Dia tak ingin kehilangan Xiaowen lagi Tapi, bagaimana caranya? Tiba-tiba Cien Tong Xia menepuk jidatnya Ah, Loh Ciam Pua Bagaimana dengan temanku yang bernama So Hang Lam itu? Apakah Loh Ciam Pua tak ingin melihatnya? Siapa tahu dia dapat menunjukkan tempat putri Loh Ciam Pua itu? Ah, benar Di mana sekarang dia berada? Cien Tong Xia mengajak rombongan itu ke rumah makan Tempat pemuda itu bersama rombongannya kemarin berhenti Tapi pemilik rumah makan itu mengatakan bahwa rombongan Cien Tong Xia sudah berangkat lebih dahulu dengan naik kuda Loh Ciam Pua, bagaimana sebaiknya? Pemuda yang bernama So Hang Lam itu telah berangkat ke sungai Wong Ho Apakah Loh Ciam Pua akan mengejar dia? Kalau memang demikian, kita dapat bersama-sama mengejarnya So Tian Hai memandang Tio Xiao Wen Eh, Xiao Wen, apakah kau mengenal pemuda bernama So Hang Lam? Mungkin dia pernah mengunjungi So Lian Chu? So Hang Lam Maaf, kami belum mengenalnya, Loh Ciam Pua Baik kita kejar saja mereka Eh, M, apakah ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh teman-temanmu di perairan sungai Wong Ho? Itu pendekar tua itu bertanya kepada Cien Tong Xia Cien Tong Xia mengangguk, tapi tak mau mengatakan tujuannya Baiklah Loh Ciam Pua takkan ikut campur urusan kalian Loh Ciam Pua hanya ingin melihat wajah So Hang Lam Yang mengaku keluarga kami dan sedang mencari aku itu Siang itu juga mereka berlima mencari kuda dan berangkat menuju ke sungai Wong Ho Seperti halnya rombongan liuan, mereka menerobos hutan dan perkampungan penduduk Di sepanjang jalan mereka juga melihat banyak desa yang telah ditinggalkan penduduknya Ah, perang lagi Mengapa orang tak bosan-bosannya berperang pendekar tua itu berdesah sedih? Karena bulan bersinar dengan terang, maka mereka berjalan terus tanpa berhenti Menjelang tengah malam mereka tiba di pinggir sungai Wong Ho Cien Tong Xia segera mencari tahu tentang teman-temannya di tempat persuaan perahu Dia mendapatkan berita tentang mereka Mereka itu temanmu Wah, mereka telah berangkat pagi tadi Mungkin mereka sudah sampai di tujuan Pemilik perahu itu menerangkan Loh Ciam Pua, mereka telah berangkat ke selatan dengan perahu Apakah Loh Ciam Pua tetap ingin melanjutkan juga perjalanan ini? So Tian Hai terdiam Hari telah larut malam, namun pinggiran sungai itu masih banyak terlihat kesibukan Bagaimana Hang Moi? Rasanya aku sangat penasaran dengan pemuda bernama Hang Lam ini Kita teruskan perjalanan ini? Ciu Bewe Hang tersenyum, lalu mengangguk Walaupun lelah wanita tua itu masih tampak cantik dan anggun Bagaimana dengan gadis-gadis ini? Apakah mereka tidak kelelahan? Dan Ciu Bewe Hang balik bertanya pula Ah, kami juga sudah terbiasa berjalan jauh Apalagi di atas perahu kami dapat beri tirahat Yuk Ting Ting menyahut dengan cepat Demikianlah, So Tian Hai lalu menyewa perahu yang agak besar Karena tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengemudikan perahu Maka pendekar tua itu minta kepada pemilik perahu untuk memberinya seorang tukang perahu Cui mau berangkat malam ini juga? Benar Tidak bisa Chen Tong Xia memotong dengan tergesa-gesa Bukan itu maksudku Justru kebetulan sekali Karena ada seorang anak buahku yang ingin lekas-lekas kembali ke hilir Bagus sekali So Tian Hai berseru gembira Setelah mengisi perut dan menyiapkan bekal secukupnya Malam itu juga mereka berangkat Tukang perahu yang kebetulan hendak pulang ke hilir itu masih tampak muda Walau usianya telah mencapai empat puluhan tahun Badannya masih kekar dan kuat So Tian Hai dan Ci Bewe Hang duduk di belakang bersama tukang perahu Sementara Tio Xiaoyan dan Yok Ting Ting menikmati cerahnya sinar rembulan di ujung depan Semuanya kelihatan gembira dan bersemangat Kecuali Chen Tong Xia Pemuda itu duduk lesu di bawah atap perahu Matanya menatap jauh ke langit Di antara gemerlapnya sinar bintang di angkasa Sesekali matanya yang redup itu mencuri pandang ke arah Xiaowen Tak jarang bibirnya berdasah panjang sekali Sesungguhnya bahwa hati Chen Tong Xia sedang gundah Kemunculan Tio Xiaoyan yang tak terduga itu benar-benar seperti mengoyakan luka lama Sejak pertemuan mereka yang pertama di Hang Chiu 5 tahun lalu Chen Tong Xia tak pernah melupakan gadis itu Bagi Chen Tong Xia, awal pertemuan mereka benar-benar seperti impian Impian yang belum pernah dia rasakan selama hidupnya Kemulusan tubuh Xiaoyan pada saat berganti pakaian di tengah semak belukar itu Benar-benar membuat Chen Tong Xia terpesona Baru sekali itulah Chen Tong Xia melihat bentuk seorang wanita Sungguh suatu pemandangan yang mendebarkan Begitu hebatnya pengaruh impian itu di hati Chen Tong Xia Sehingga pemuda itu bagaikan jatuh cinta pada pandangan pertama Beberapa waktu lamanya pemuda itu tidak dapat melupakan peristiwa itu Akhirnya seperti orang sinting, Chen Tong Xia berkeliaran mengelilingi provinsi Tsekyang dan Kiyangsu Hanya untuk mencari Tio Xiaowen Tapi sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Chen Tong Xia tidak pernah dapat menemukan Tio Xiaowen Malah sekarang, setelah pemuda itu putus asa dan tidak punya pengharapan lagi Tiba-tiba Tio Xiaowen muncul di depannya Begitulah, sementara Chen Tong Xia duduk melamun memikirkan Tio Xiaowen Ternyata di ujung perahu, gadis itu justru sedang terlibat dalam percakapan yang mengembirakan dengan Yook Ting Ting Mereka sangat senang sekali dapat bertemu Soe Tianhai Kini mereka berharap dapat segera mempertemukan pendekar tua itu dengan Soe Lian Chu dan Soe Giok Hang Sayang sekali Cici Giok Hang memisahkan diri Kalau tidak, dia sudah dapat bertemu orang tuanya Yook Ting Ting menyesali kepergian Soe Giok Hang Setelah lima tahun tinggal bersama di balik air terjun itu Ternyata hubungan mereka bertiga seperti layaknya saudara kandung Bagi Tio Xiaowen, keberadaan Soe Giok Hang bagaikan pengganti kakaknya Sementara bagi Soe Giok Hang dan Yook Ting Ting sendiri Keberadaan yang lain merupakan tambahan kebahagiaan bagi diri mereka yang selama ini selalu sendiri Dan ternyata kebahagiaan mereka itu juga membuat cerah pula suasana di tempat tersebut Suasana gua yang semula terasa sedih dan dingin Akhirnya berubah menjadi ceria dan bersemangat Kebahagiaan itu pula yang akhirnya membuat hati Soe Lian Chu dan Hon Tuwilan mencair Kedua wanita sakti itu kembali menemukan semangat untuk mengarungi kehidupan mereka Mula-mula Soe Giok Hang memujuk Soe Lian Chu untuk mencari ayah mereka Gadis itu mengatakan bahwa ayah ibunya belum kembali semenjak pergi dengan utusan pondok pelangi Tak terduga permintaan itu diluluskan oleh Soe Lian Chu Karena wanita itu ternyata telah berembuk dengan Hon Tuwilan Dan sudah memutuskan untuk kembali lagi ke dunia ramai Agar tidak terlalu menyolok, serta lebih cepat dapat menemukan Soe Tian Hai Mereka lalu berpencar menjadi dua rombongan Rombongan pertama, Soe Lian Chu dan Hon Tuwilan, menuju ke arah utara Sementara rombongan kedua, Soe Giok Hang Bersama Tio Xiaowin dan Yok Ting Ting, berangkat ke arah barat Sayang sekali, di tengah jalan Soe Giok Hang memisahkan diri Karena gadis sayu itu hendak berkunjung dulu ke Gunung Hoasan Jadilah Tio Xiaowin mengembara berdua saja dengan Yok Ting Ting Mereka berjalan terus ke arah barat sambil selalu mencari berita tentang Soe Tian Hai Dan ternyata jerih payah mereka memperoleh hasil Secara tidak sengaja Tio Xiaowin melihat Lok Kuitin membawa kereta tawanan Tio Xiaowin masih ingat akan peristiwa di tepi pantai Hang Chiu lima tahun lalu Enam hantu dari luar tembok besar itu telah membantai prajurit-prajurit Hon Bahkan hampir membunuh burunya, Giam Pitseng Tio Xiaowin tidak tahu siapa tawanan itu, tetapi ia telah berketetapan hati untuk menolongnya Namun demikian ia harus berhati-hati, karena Lok Kuitin sangat lihai Demikianlah setelah seharian mengikuti kereta itu, akhirnya mereka sampai di rumah besar itu Tio Xiaowin dan Yok Ting Ting semakin luas pada ketika melihat Mo Hao U dan seorang gadis berkulit hitam di tempat itu Mereka bersembunyi di halaman belakang Tio Xiaowin maupun Yok Ting Ting tidak melihat kedatangan Chen Tong Xia Mereka tetap bersembunyi dan menanti kesempatan untuk membuka pintu ruang bawah tanah itu Mereka juga tidak tahu kalau Chen Tong Xia dikeroyok dan dijebloskan ke dalam penjara tersebut Bahkan keduanya menunggu kesempatan itu semalam penuh Keesokan harinya Tio Xiaowin dan Yok Ting Ting baru berani bergerak ketika melihat Mo Hao U dan seluruh anak buahnya meninggalkan tempat tersebut Tapi di ruang belakang mereka dihadang oleh anak buah Ho Bing Dan perkelahian pun berlangsung dengan seru Sementara itu Chen Tong Xia dan So Tian Hai suami istri juga dapat meloloskan diri mereka dari penjara Di ruang tengah mereka dihadang pula oleh anak buah Ho Bing Maka terjadilah pertarungan hebat di seluruh rumah itu Selanjutnya, seperti telah diceritakan di bagian depan So Tian Hai dan Chen Tong Xia kembali terkurung di ruang bawah tanah Untunglah Tio Xiaowin dan Yok Ting Ting dapat mengalahkan Ho Bing dan anak buahnya Cici, ternyata justru kita berdua yang dapat menemukan Solo Ciam Pua Ah, betapa senangnya mereka nanti, Yok Ting Ting meremas tangan Tio Xiaowin Benar Tapi, di mana kita harus mencari Bibi Lian Chu? Yok Ting Ting terdiam Bagaimana kalau Solo Ciam Pua itu kita ajak saja ke gua kita ucapnya kemudian dengan ragu? Tio Xiaowin menoleh ke belakang Tetapi matanya justru bentrok dengan Matu Chen Tong Xia Otomatis kulit mukanya menjadi merah Cici, eh, omong-omong, pemuda itukah yang kau ceritakan dulu Yok Ting Ting yang melihat keadaan itu berbisik sambil mengedipkan matanya Xiaowin mengangguk Wajahnya berubah menjadi keruh Benar Suatu saat akan kubunuh dia Sekarang biar saja dia bersenang-senang di depan So Tai Yap Ah, sayang sekali Wajahnya cukup tampan Ting Ting tersenyum menggoda Xiaowin melotot Ngaco Ku bunuh kau Tanda petik Tapi kau pernah mengatakan bahwa ilmu silatnya sangat tinggi Bagaimana Cici dapat mengalahkan dia nanti? Jangan-jangan Cici akan kalah lagi Apa katamu? Kau menyaksikan kemampuanku Sabar, Cici Bukan itu maksudku Aku hanya ingin mengingatkan agar kau berhati-hati Tentu saja aku Tidak akan tinggal diam Aku akan membantumu Huh, lihat saja nanti Selesai mempertemukan So Tai Yap dengan Bibi Lian Chu Aku akan menantang dia Tio Xiaowin menggeram Ketika melewati tikungan berbahaya Tukang perahu memperingatkan mereka untuk berpegangan dengan kuat Orang itu sama sekali tidak menyadari bahwa penumpangnya adalah jago-jago silat berkepandaian tinggi Perahu besar itu berkelak-kelok mengikuti arus air Demikian besarnya ombak yang menghempas dinding perahu itu Sehingga mereka berlima seperti sedang berlayar di lautan lepas Beruntung sekali perahu itu di bawah tangan seorang ahli Demikian lihainya tukang perahu itu membawa kemudinya sehingga perahu tersebut selalu terhindar dari kesulitan Untunglah kita membawa dia Heem, coba kalau kita berangkat sendiri Mungkin perahu ini sudah kandas menghantam batu So Tian Hai berkata kepada istrinya Ah, paling-paling kita berenang lagi seperti di laut utara itu Ciu Bewe Hang menyaut So Tian Hai tersenyum dan merangkul pundak istrinya Pengalaman mereka di laut ganas itu memang jauh lebih mengerikan Benar Tapi kalau kita tidak berjumpa dengan pemuda perkasa itu Heem, mungkin kita sudah dimakan hiu dan takkan bertemu dengan Lian Cu Tanda petik Benar, suamiku Aku juga kagum sekali kepada bocah itu Umurnya masih sangat muda, jauh lebih muda dari Giyok Hang Tapi kepandainya benar-benar mentakjubkan Dan bicara sejujurnya, eh Rasanya kepandainya kita belum dapat menyamainya, bukan? So Tian Hai menganggukan kepalanya Kau benar istriku Mereka akan cucu-cucunya yang telah tiada Sungai besar itu mulai lewat di tengah-tengah tanah perkampungan penduduk yang padat Namun yang sangat mengherankan mereka, perumahan padat di tepian sungai itu tampak lengang dan sepi Tidak secercahah sinar lampu pun yang menyorot keluar dari lubang dinding mereka Kampung itu seperti tak berpenghuni lagi Satu-satunya suara yang terdengar cuma lolongan anjing lapar di kejauhan Gila Tampaknya Motan telah sampai di daerah ini So Tian Hai tiba-tiba menggeram sambil mengepalkan tangannya Benar, Tuan Pasukan Hun memang sudah menyusup sampai di kota Sing Yun Itulah sebabnya Aku ingin segera pulang Karena kota itu hanya seratus li dari kampungku Aku harus cepat-cepat mengungsikan anak istriku Tukang perahu itu memotong perkataan So Tian Hai Benarkah? Cepat sekali Setengah bulan yang lalu kota itu masih aman dan tenang Bahkan Lohu sempat menyaksikan pesta perkawinan di sana Pasukan Hun memang seperti siluman Pasukan perbatasan di bawah pimpinan Kong San Go An Sui Tidak berdaya menahan mereka Pasukan Jenderal Chi Yang Kuan Sik Yang dikirim dari kota Raja juga mereka hancurkan dengan mudah Bahkan Jenderal Chi Yang Kuan Sik sendiri juga terbunuh dalam pertempuran itu So Tian Hai mengerutkan keningnya Tukang perahu itu tahu banyak sekali tentang medan pertempuran Oh, lihat! Ada pertempuran di sana sekonyong-konyong Yok Ting Ting berseru sambil mengangkat jari telunjuknya ke depan Dua buah perahu besar penuh prajurit kerajaan tampak diketung oleh pasukan asing yang menggunakan sampan-sampan kecil Anak panah berterbangan di udara Sementara beberapa buah sampan kecil berusaha mendekati perahu besar itu Balasan orang tak berseragam berebut naik ke atas Sehingga pertempuran sengit segera berlangsung dengan hebatnya Suara pedang dan tombak berdantang memecah kesunyian Tera-a-a-ang Terang Tera-a-a-ang So Tian Hai dan Ciu Bewe Hang melompat ke depan Diikuti pula oleh Chen Tong Xia Mereka menyaksikan pertempuran itu dengan perasaan tegang Demikian tegangnya hingga Tio Xiaoyan luaka bahwa di tempat itu dia terpaksa berdesakan dengan Chen Tong Xia Melihat seragamnya, mereka seperti pasukan kerajaan Tapi siapa lawan mereka? So Tian Hai bergumampelan Marilah kita mendekat Ciu Bewe Hang berseru Tapi, tapi aku tidak berani, Tuan Kita kembali Saja, tukang perahu itu berseru gemetar Tidak apa-apa Berbaringlah di bilik perahu So Tian Hai memberi perintah Perahu itu mereka bawa ke tempat pertempuran Chen Tong Xia terpaksa mengemudikannya Dan kedatangan mereka segera menarik perhatian orang-orang itu Tampaknya masing-masing mencurigai mereka Benar, lo Ciam Pua Mereka memang prajurit Han Dan segerombolan orang tak berseragam itu adalah kaki tangan Raja Motan Lihat, mereka mengenakan rompi dari kulit binatang Chen Tong Xia berseru lantang Pertempuran di atas perahu besar itu semakin tampak brutal dan mengerikan Masing-masing berusaha untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya Namun karena jumlah pasukan Berseragam itu lebih kecil maka lambat lawan mereka terdesak Apalagi ketika orang-orang di atas perahu kecil itu memanggil bala bantuan dengan panah apinya Sekonyong-konyong dari dalam perkampungan sepi di pinggir sungai itu muncul ratusan obor menyambut kilatan panah berapi tadi Terdengar jerit penyerbuan ketika para pembawa obor itu berlari ke sungai dan menyiapkan sampan-sampan mereka Tukang Perahu yang ditumpangi So Tian Hai menjadi pucat pasi wajahnya Seluruh badannya Gemetar dan akhirnya jatuh pingsan di bawah bangku Bagaimana, lo Ciam Pua? Kita menolong para prajurit itu Cintong Xia meminta Pendapat So Tian Hai Benar, anak muda Pergilah bersama nona-nona ini ke perahu besar itu dan selamatkan prajurit yang tersisa Aku akan mencegah bala bantuan yang datang itu bagai Panglima Perang Pendekar itu membagi tugas Aku bagaimana, Hai Kocubewe Hang mengerutkan dahinya Kau tetap di perahu ini Dan, jangan terlampau dekat dengan pertempuran Perahu ini akan sangat penting bila kebakaran terjadi Lihat mereka mulai melepaskan panah-panah api Tapi, sudahlah, Hang Moi Ikutilah kata-kataku Selesai berkata pendekar sakti itu mencabut dua potong kayu penahan atap Kemudian mengikatnya di bawah sepatu Kemudian tanpa membuang waktu lagi pendekar tua itu telah meloncat ke dalam air Bagaikan seekor capung orang tua itu meluncur di atas permukaan sungai Xin Tong Xia juga tidak mau kalah Dia mengambil bangku tempat duduk Lalu mematahkannya menjadi beberapa bagian Ia mengambil dua potong dan sisanya ia berikan kepada Yok Ting Ting Hati-hati tak terasa bibir Cubewe Hang berdesah pelan Demikianlah anak-anak muda itu seperti berlomba dengan ilmu meringankan tubuh mereka Xiaowin dan Ting Ting yang mendapatkan pelajaran ilmu Meringankan tubuh Bueng Hawe Eteng Loncat terbang tanpa bayangan Dari Tuwilian, berloncatan di atas permukaan air Seperti burung camari yang beterbangan mencari ikan Potongan kayu yang mereka ikat di bawah sepatu merupakan landasan untuk tidak tenggelam ke dalam sungai Gerakan Xin Tong Xia memang tidak sebagus gadis-gadis itu Ilmu meringankan tubuh aliran Bengkau lebih bertumpu pada kekuatan tenaga dalamnya Dengan perhitungan yang tepat antara kelincahan gerak dan pengerahan tenaga dalam Maka ilmu meringankan tubuh dari aliran Bengkau sangat sulit dicari tandingannya Mereka hampir berbareng tiba di perahu besar itu Mereka segera berhadapan dengan pasukan motan yang menyamar seperti rakyat biasa Mereka kelihatan beringas sekali Senjata mereka telah berlepotan darah para prajurit Hon Yang di atas perahu itu kini tinggal beberapa orang saja lagi Seorang prajurit Hon berpangkat Tian Bu masih tampak tegar memimpin kawan-kawannya Dia sendiri sedang berhadapan dengan empat orang pengeroyok Goloknya terayun ke sana kemari mencari mangsa Dan beberapa orang lawan segera tergores kulitnya Karena tidak ingin dekat dengan Chen Tong Xia Maka Tio Xiaowin mengajak Yok Ting Ting ke bagian belakang Di sana mereka menyaksikan pertempuran yang lain Sepuluh orang prajurit Hon berhadapan Dengan belasan anak buah motan Mereka bertempur dengan kacau Mereka tidak memilih lawan lagi Musuh yang berada di dekat mereka adalah lawan yang harus dibunuh Tio Xiaowin melihat seorang lelaki pendek kekar Bersandar di pagar perahu Lengannya panjang sekali Lebih panjang dari kebanyakan orang Hati-hati, Ting Moi Orang yang berdiri di pagar perahu itu tentu sangat berbahaya Tio Xiaowin berbisik Sementara itu para penyerbu mulai melepaskan panah api dari sampan mereka Beberapa anak panah menancap di geladak dan mulai membakar kayu-kayu kering Ting Moi, mari kita padamkan dulu api-api itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!